Bukankah semua gereja sama? Halo, nama saya Romo Mike Smith, dan ini persembahan dari Ascension Presence. Beberapa tahun lalu sahabat saya dan istrinya menjadi Katolik. Mereka selama ini bergabung dalam sebuah denominasi Kristen yang baik. Mereka memiliki banyak hal dari gereja yang selama ini mereka ikuti. Mereka punya banyak teman yang baik. Mereka paham kitab suci, dinaungi roh kudus, dan masih banyak lagi anugerah lainnya. Satu hal yang membuat dia yakin untuk menjadi Katolik seperti dikatakannya. Saya yakin inilah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Satu hal lain yang dia katakan juga. Tapi saya merasa sedih harus meninggalkan hal-hal yang saya sukai dari gereja saya yang lama. Saya katakan ke teman saya itu. Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa apa yang Anda sukai dari gereja Anda selama ini bernaung akan Anda temui dalam gereja Katolik. Kenapa saya berkata demikian? Bayangkan zaman dahulu kala ada seorang ahli perkapalan. Sang ahli ini membangun kapal yang sangat besar dan hebat sekali. Sang ahli punya seorang kapten. Tugas kapten adalah mengatur, menjalankan, dan menjaga kapal, bukan? Kemudian sang kapten mengumpulkan kru. Dari para kru itu, sang kapten menunjuk Mualim 1. Dia melatih Mualim 1 dan kru lainnya maupun semua orang di kapal. Karena kita menginginkan sebanyak mungkin penumpang. Lalu apa yang dilakukan sang pemilik kapal bersama sang kapten? Dia lengkapi kapal itu dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan. Dia tetapkan tujuan, memberikan peta, kompas, dan segala keperluan petunjuk arah. Sang pemilik bersama sang kapten melengkapi kapal dengan perbekalan air dan makanan, obat-obatan, dan suplemen lain untuk kesehatan dan kekuatan penumpang dalam perjalanan panjang ini. Kemudian ketika kapal akan berlayar, sang kapten berkata begini. Saya tidak ikut berlayar bersama kalian. Mualim 1 sudah saya tunjuk untuk bertugas di posisi saya. Akhirnya kapal itu mulai berlayar. Selama perjalanan terkadang Mualim 1 bekerja dengan baik, demikian pula kru lainnya. Tetapi di lain waktu kinerja mereka kurang baik, dan bahkan penumpang pun demikian juga. Namun demikian, kapal tetap berjalan sesuai dengan tujuannya selama bertahun-tahun. Ketika Mualim 1 meninggal, ditunjuklah penggantinya. Saat kru lain juga meninggal, ditunjuk pula para penggantinya. Demikian juga halnya jika ada penumpang yang meninggal. Mereka gunakan peta, kompas, obat-obatan, makanan, dan keperluan lainnya yang sudah dibekali. Terkadang Mualim 1-nya kurang bagus atau ada kru yang bekerja tidak baik. Tetapi kapal itu tetap konsisten berjalan pada jalur yang sudah ditetapkan. Setelah berjalan sekian tahun, sebagian penumpang mulai tidak suka. Mereka tidak menyukai kru. Tidak suka cara Mualim 1 mengendalikan kapal, dan bahkan tidak suka dengan sesama penumpang. Para penumpang yang tidak suka itu mulai membuat kapal sendiri. Mereka mengambil semua bahan dan peralatan dari kapal pertama. Demikianlah, sebagian penumpang itu membangun kapal sendiri dengan menggunakan semua bahan dari kapal pertama. Mereka ambil sebagian peta, kompas, sebagian air, namun tidak mengambil makanan. Mereka juga meniru sistem dan tata cara pengaturan di kapal pertama. Tapi dengan cara ambil yang mereka sukai dan tinggalkan yang tidak disukai. Setelah sekian lama berjalan, ada lagi sebagian penumpang yang menyatakan mau membuat kapal sendiri. Setiap mereka membuat kapal baru, semua material berasal dari kapal pertama. Semua yang mereka miliki diambil dari kapal pertama, termasuk banyak hal yang bagus. Beberapa penumpang di kapal-kapal lainnya hanya mengambil peta. Dan mereka pelajari peta itu sampai hafal dari depan sampai belakang. Bahkan mereka lebih memahami peta itu dibandingkan para penumpang di kapal pertama. Dengan demikian di samudera sekarang ada banyak sekali kapal. Kapal utama yang dibangun oleh sang ahli dan dilengkapi oleh sang kapten. Masih tetap berada di jalurnya dan masih tetap berlayar ketujuannya. Beberapa kapal di sebelahnya terlihat mirip seperti kapal pertama. Beberapa kapal lainnya berlayar jauh sekali di sana, sehingga tidak jelas lagi kemana tujuannya. Tentu saja semua yang saya ceritakan ini hanyalah sebuah analogi. Secara historis Yesus Kristus pada tahun 33 Masehi mendirikan gereja Katolik. Dalam gereja itu dia menunjuk para krunya, yaitu para rasul. Dia menunjuk mualim satunya yaitu Santo Petrus sebagai paus pertama. Dia kumpulkan para murid maupun pengikutnya. Dia lengkapi para muridnya dengan sakramen. Dan gerejanya memberikan kitab suci bagi kita, termasuk memampukan kita untuk memahami kitab suci. Selama ribuan tahun gereja tetap berjalan pada jalurnya. Tentu saja selama periode itu sang mualim satu atau kru lainnya tidak selalu yang terbaik. Demikian pula dengan penumpangnya. Akan tetapi selama kurun waktu itu gereja tetap selalu berjalan pada jalurnya. Namun demikian selama masa itu selalu saja ada orang Kristen yang tidak suka dengan kapal ini. Akan tetapi, dari mana mereka peroleh bahan untuk memulai gereja sendiri? Dari mana mereka peroleh kitab sucinya? Dari gereja katolik. Dari mana mereka dapatkan doktrin bahwa Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia? Dari gereja katolik. Dari mana mereka peroleh doktrin tritunggal? Dari gereja katolik. Kembali seperti saya katakan kepada teman saya, semua yang dia suka di kapal yang dia gunakan sebelumnya, aslinya berasal dari kapal pertama. Kita memang memilikinya, termasuk segala hal baik lainnya yang ada di setiap kapal. Bukankah ini berita yang mengembirakan? Inilah salah satu alasan kenapa saya mencintai katolik. Allah Bapak mengutus puteranya, Yesus, sang kapten, dan dia mendirikan gereja. Bukan mendirikan gereja-gereja. Kristus mendirikan gereja bersama para uskub, yaitu kedua belas rasul, bersama paus pertama Santo Petrus. Dia mengundang kita semua untuk menjadi bagiannya. Jika Anda ingin menjadi bagiannya, boleh saja. Tidak ada pembatasan, tidak ada eliminasi, tidak ada diskualifikasi. Dan saya jamin Anda ini. Jika Anda tidak dibesarkan secara katolik, tapi Anda tertarik. Atau jika Anda non-Kristen tapi Anda tertarik, coba cek gereja katolik. Semua yang Anda suka dari gereja Anda saat ini akan Anda temukan di gereja katolik. Dan bahkan lebih dari itu. Saya tidak tahu apakah saya terlihat congkak. Yang jelas saya tidak bermaksud begitu. Bukan saya yang membuat gereja. Bukan saya yang membangun kapal pertama itu. Saya pun tidak melengkapinya atau membawa apapun ke dalamnya. Itu sudah ada sejak saya tiba di sini. Dan itu adalah sebuah anugerah. Anugerah yang luar biasa. Saya berharap tidak terkesan sombong, karena saya tidak ada andil sama sekali di situ. Yesuslah yang melakukan semua itu. Saya katakan ini semua karena saya mempercayainya. Saya mempercayainya karena semua itu benar. Dari kami di Ascension Presence, saya Romo Mai, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya mempercayainya. Terima kasih. Terima kasih.